Intro Setelah melalui proses yang cukup panjang Dari pendataan, seleksi hingga validasi data Pemerintah Desa Sipudeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap Kini menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa Kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 Di wilayah tersebut Sedikitnya, terdapat 135 kakai yang berhak menerima dana ini Sesuai dengan verifikasi data dan juga musyawara tingkat desa Penyerahan ini berlangsung di Aula Kantor Desa Sipudeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap Pada Kamis 14 Mei 2020 Hadir dalam penyerahan ini Kepala Dinas Pemerintahan Desa Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidrap Haji Abbas Aras Kepala Desa Sipudeceng, Naming Palajarang Babin Sa dan juga Babin Kamtip Mas Serta tenaga ahli P3MD Kabupaten Sidrap Kepala Dinas Pemerintahan Desa Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidrap Haji Abbas Aras Saat ditemui di lokasi mengatakan Hingga hari Kamis 14 Mei 2020 Sudah 18 desa telah melakukan penyaluran PLT dana desa Ia pun optimis bulan ini penyaluran tahap pertama dapat dirampungkan Sesuai desa yang berjumlah 68 desa Ia pun menilai dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sekarang ini Ia juga berharap penyaluran ini dapat tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya Alhamdulillah sampai hari ini penyaluran dana desa sudah 18 desa Ini hari Insya Allah besok ada 2 desa atau 3 desa Dan terus sesuai imbuan pahupati 2 sampai 3 desa per hari Kita berusaha maksimalkan kurang ini sudah rampung 68 desa Karena dana PLT ini harus dinikmati cepat oleh masyarakat yang terdampak COVID-19 Ya percuma juga kalau dana ini terlambat diberikan Karena sekarang masyarakat sangat membutuhkan Alhamdulillah Pak Desa Sipudencek ini cepat tanggap Sehingga masyarakatnya cukup bersahabat berterima kasih Karena cepat diberikan BLT dari dana desa ini Harapan saya menudahkan penyaluran BLT ini Sesuai dengan anjuran Bapak Upati Bapak Upati bahwa betul-betul disalurkan sesuai dengan yang merhak Alhamdulillah Pak Desa sudah menyalih sisa demikian rupa Sehingga timbulah ada 135 kakak yang menerima di sini Mudah-mudahan ini disalurkan sesuai dengan peruntukannya Dan saya berharap jangan sampai dana ini ada yang mensunat Ya jangan ada yang timbul masalah Ya tapi saya percaya sama Pak Desa di Kabupaten Sidrap ini Semua bekerja untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya Insya Allah bener-bener tidak akan ada muncul Bahwa ada dana desa BLT ini dipotong oleh Oknum Ya bener-bener tidak ada Karena saya percaya sama Pak Desa bisa melaksanakan amanah ini dengan baik Insya Allah Terima kasih Pada hari ini kami dari pemerintah desa Sipoli Ceng Berusaha mulai dari tahap, demi tahap sampai hari ini Tahap penyeluruhan bantuan langsung tunai Desa Sipoli Ceng ini Alhamdulillah Dan sekarang target kami hari ini Kami menyaratkan sekitar 60 kepala keluarga Di desa Sipoli Ceng ini yang sudah masuk lolos seleksi Dari beberapa perseratan Desa Sipoli Ceng berhak menerima bantuan langsung tunai Dana desa tahun 2020 ini dampak COVID sebanyak 135 kepala keluarga Saya cuma berharap kepada masyarakat yang khususnya penerima bantuan langsung tunai Supaya bagaimana bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah ini Demi kebutuhan hidupnya Dan juga saya berharap semoga Apa yang kami laksanakan Apa yang kami perjuangkan untuk masyarakat Akhirnya tercapailah hari ini Untuk diketahui penerima BLT di Kabupaten Sidrap berjumlah 11.348 KK Dengan total dana mencapai Rp20.492.476.650 Erwin Parolai, AJP News Selamat menikmati Selamat menikmati